Bagaimana kemarin? Wow, udah lama sih gak makan pedas? Udah lama kita gak siksa Ko Riki Ini simple Cukup lima bahan Cuma Sultan yang bisa makan seblak ini Halo semuanya Kembali dengan aku Elisabeth Di episode Kue eat with Neng Eli Masih di Bali Ini aku di rumah Ko Riki Kemarin aku tuh bikin seblak Pake mie instan pedas Dan dia ketagihan Suruh aku masak lagi hari ini Nah inilah masih di dapurnya Ko Riki Kita mau bikin Seblak mie instan Menggunakan sosis dan bakso Dari Kanzler Single Ini simple banget Gampang banget Cukup lima menit Kalian udah bisa menikmati seblak Yang super super enak banget Gimana cara membuatnya Bahan-bahannya simple banget ya guys Jadi disini Aku pake mie instan Jadi ini mie instan yang super super pedas banget Enak banget Terus itu ada kerupuk seblaknya juga Nah disini ada kencur Kencurnya ini yang aku geprek Karena Ko Riki tuh gak terlalu suka Bau kencur yang dominan Jadi aku geprek aja Ini toppingnya Kita pake Sosis sama bakso Dari Kanzler Single Ini enak banget Di bahan-bahannya Kita mau ambil Sosis sama bakso Dari Kanzler Single Gampang banget Praktis Tinggal kita ambil beberapa Nah ini pertama-tama Kita tumis kencurnya Ini aku pake minyak Dari mie instan pedas kita ya Tuangin minyaknya Ya Uh Mantap banget Ini kalau udah panas Kita baru masukin kencur Yang baru kita geprek Ya Tumis dulu Ini kita masukin Kencurnya Uh Wangi Kita tumis Sampai kencurnya itu Wangi atau harumnya itu keluar guys Ya Hmm Nah setelah ini Kita langsung masukin air Karena kita bakal rebus Kerupuk sebelaknya terlebih dahulu Oke Kalau udah mendidih Baru kita masukin kerupuk sebelaknya Masak cepat Hasil enak Dengan bakso dan sosis terenak yang pernah ada 5 menit kelar dengan cuma 5 bahan Tada Sudah jadi Sebelak mie instan pedas Menggunakan bakso Sama sosis Kanzler single Wow Ini kelihatannya udah menarik ya Dan wanginya Simpel banget Betul Wah Menggoda banget Mari makan Sanggup gak Pedas emang? Pedas Pedas ya Lebih pedas Daripada yang kemarin Wow udah lama sih gak makan pedas Udah lama kita gak siksa ko Riki Makan ko Oke Ini simpel Cukup 5 bahan Dan 5 menit Udah jadi Sebelaknya Lihat mie Mantap Pisan Sudah ngiler ya Wangi banget Ini bakso nya Berurat gitu ya Iya Teksturnya Gak-gaknya mantep ya Lu belum pernah coba kan Yang baksonya Belum Cabain Wah Pasti ketagihan nih Kuahnya juga Wow Wangi kencurnya ya Sebelak banget gak tuh Iya Jangan rakus kok Oke Mari makan Terkukungnya juga loh Tidak sabar Oke Ready Ready Wah Wangi banget 1,2,3 Mari makan Sosis sama bakso nya Sosis sama bakso nya Bede Toppingnya sih yang bikin mantep Wow Sempurna Sempurna Dagingnya Berasa banget Ini enak banget ya Ini enak kan Sosis sama bakso ganser nih Kerasa banget itu Daging-dagingnya gitu Iya berasa Emang dia tuh Extra meaty kok Seratnya tuh gak Gak bohong gitu loh Halus Mantap Ini enak banget ya Biasanya gampang lagi Gila sekarang Makan seblak Bisa dimanapun Di Bali pun nyari seblak Gampang Simple Ini yang bikin enak tuh Ada Si sosis sama bakso nya Iya toppingnya ya Toppingnya yang bikin Kan direbus dulu tuh Jadi kaldu-kaldu dari si bakso Sama si sosisnya tuh Nyampur Nyampur ya Makanya jadi seblak ini Jadi lebih kayak sultan gitu loh Kayak ada kaldu Campuran kencurnya juga Iya Kuahnya tuh sangat kaya Akan Kaldu Makin pintar loh koko gue Hmm Nampisan Ini tekstur bakso-baksonya ya Aku suka banget sih Tekstur bakso-baksonya kan Kayak bakso Emang Baksonya tuh yang Kenyal Dia gak lembek Liat tuh Ini seblak sultan loh Cuma sultan yang bisa makan seblak ini Ini paket yang single-single gitu ya Ini lebih praktis gitu ya Gak ribet Wah Gak ribet Ah mulai kerasa pedas Ya udah kita cobain lah Lalu kita gak siksa ko Riki Pedas kan Udah mulai keringetan Tapi ini nagi loh Walaupun pedas Tapi pedasnya masih Ngebikin Apa ya Bikin gak berhenti gitu loh Iya Ngebih nagi soalnya Nggak pedasnya tuh nikmat Guys sorry kalau kita gak terlalu fokus Dijelasin karena kita fokus makan ini Bangi kencurnya juga loh Iya rempah-rempahnya perfect ya Yes Dia kayak apa ya Balance gitu loh Jadi gak ada yang lebih unggul gitu loh Mau rasa ininya Asinnya Mangisnya Apa rasa pedasnya Semua ngeblend Pas Ngeblend Tapi ini Toppingnya bikin pecah Toppingnya emang Kalau kurang topping Kayaknya kurang mantep Toppingnya bikin Mantuliti How to be sad Cobain guys di rumah Enak banget Ini mau yuk cobain sih Aku biasanya gak terlalu suka Mimmi Instan gitu ya Tapi kali ini Suka banget ini kayak makan di restoran Karena Toppingnya ini yang bikin mewah juga sih Makanya kemarin aku bikin Koko Kemben mau loh Padahal dia gak suka sebelah Pas dicobain Ih kok enak Ya iya kan Rahasianya ada di baktus sama sosis Dipakai enak Mantap Komposisinya ya Lih tapisan Tunggu pedas Lu gak bauin minum ya Waduh nyiksa gue ini beneran Ini waktu peringatan aku masih santuy Endul Tapi Walaupun peres gak bisa berhenti makan Enak loh Kuahnya nih Kasih liat ya Kuahnya nih That know guys Kental banget Karena ada kerupuknya kan Karena dimasak sama sosis sama itunya Terus ada si kerupuk juga Iya jadi kayak bikin kental Wow Chicken churnya pedas Pedas-pedas nih Tapi kalau gak pedas kayaknya kurang manius ya Kurang seblak Seblak emang harus pedas kok Kurang seblak Iya enak Konsep seblak harus pedas ya Iya Mudah pedas Ini suka naik gunung Oh iya bener Ini udah Udah mateng Oh tinggal langsung di Iya tinggal di Emblep gitu ya Langsung ya Tinggal di Hub Karena udah mateng Sosisnya juga ya Sosis juga Sosis sama bakso nya itu udah mateng Jadi tinggal di Konsumsi Di konsumsi Langsung siap saji gitu Udah mateng soalnya Jadi ini cocok buat Yang kita lagi camping Apalagi koreknya suka naik gunung Iya Traveling atau enggak orang yang mager Kan sekarang lagi jamannya mager-mageran Yes Kelebahan Kelebahan By the way nih Udah keringatan ngocos Kameramen kedua Nih Nih Nama Abis dong guys Bahagia gak kalian Banyak yang nungguin kan Untuk nyiksa koreki Makan pedas Gimana Selanjutnya kita siksa koreki Lebih pedas lagi Ini suju sih Walaupun ngesiksa Tapi masih bahagia Soalnya ini Nikmat parah Oke Semari kita mau habisin Ini Koreki mau pelan-pelan Habisin Seblak minsan kita Oke Sekian dari video ini ya teman-teman Teman-teman harus banget cobain dirumah ini The best Endulita Banget Haucepisan Sampai ketemu video selanjutnya Aku Elisabeth dan Aku Riki Bye-bye Bye-bye Ini wajib coba sih Enak ya Enak ini Cobain sendiri deh Wocor gitu Jomongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong